Persebaya Surabaya gagal bangkit dari hasil negatif di BRI Liga 1 2022-2023. Mereka sebenarnya unggul dulu 2-0 atas Persib Bandung di babak pertama. Akan tetapi, pertandingan pekan ke-30 ini berakhir seri. Persib mencetak dua gol balasan sehingga membuat laga berakhir 2-2 di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Senin, 13 Maret 2023, sore. Kedua tim pun dipaksa berbagi angka. Gol pertama lahir lewat Sundulan Supriyadi pada menit 23, disusul Zee Valente 9 menit berselang. Persebaya terhindar dari kekalahan berkat dua gol pada babak kedua. Hasil ini sama-sama berimbas negatif buat kedua tim. Persebaya Surabaya gagal bangkit, Persib Bandung pun tak bisa mengejar PSM Makassar yang pada laga lainnya ditahan imbang Persita Tangerang 0-0. Persebaya Surabaya tancap gas begitu peluit babak pertama dibunyikan oleh Wasid Farik Hitaba. Selama 10 menit babak pertama berjalan alwi selamat dan kawan-kawan melancarkan organisasi permainan, namun rapatnya barisan pertahanan Persib membuat serangan gagal menembus. Tim bajul ijo mendapat peluang saat tendangan keras Muhammad Hidayat dari tengah lapangan yang mengarah ke gawang. Sayang tendangannya melambung tipis di atas mistar di menit ke-12. Memasuki menit ke-19, umpan tarik Paulo Victor di sisi kanan pertahanan Maung Bandung berhasil mengarah ke Soyamamoto. Winger asal Jepang itu berdiri bebas dan melepas tembakan, sayangnya tendangan kerasnya diblok oleh pemain lini pertahanan. Persebaya akhirnya menjebloskan bola ke gawang teka paku alam di menit ke-23. Supriyadi mampu memanfaatkan bola tendangan sudut Zevalente yang mengarah ke tiang dekat. Dia menyendulnya dan Teja paku alam gagal mengantisipasi. Bajul ijo unggul 1-0. 9 menit berselang, giliran Zevalente mencatatkan namanya di papan skor. Setelah melesatkan tendangan bebas langsung ke gawang, bola tembakannya gagal dijangkau oleh Teja paku alam dan membuat Persebaya unggul 2-0. Kebobolan 2 gol membuat Persib berusaha keluar dari tekanan. Di menit ke-38, akselerasi Ciro Alves dari tengah lapangan dan melakukan tendangan keras berhasil mengancam gawang bajul ijo. Beruntung sepakan pemain asal berhasil itu melayang tinggi ke atas gawang. Sejumlah peluang Persib masih muncul sampai babak pertama berakhir, namun tak ada yang berbuah gol. Persebaya untuk sementara unggul 2-0. Babak kedua, Persib langsung tampil menyerang demi mencetak gol balasan. Mereka terlihat kesulitan menembus pertahanan rapat Persebaya yang tampil sangat kompak karena sudah unggul 2 gol. Peluang Maung Bandung kembali lahir memasuki menit ke-60. Kali ini, berawal dari tendangan bebas Mark Locke yang disambar tembakan oleh Fred Sebutuan. Namun, tembakannya bisa dihalo keeper Hernando Ari dengan kaki. Hanya tiga menit kemudian, giliran David Dasilva yang mampu melepas tembakan usai memanfaatkan umpan Mark Locke. Lagi-lagi belum berbuah gol karena bola tidak mengarah ke gawang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!